Hai friends, jadi hari ini kita mau cobain makan burger yang katanya super duper enak banget. Ini dia, kita udah sampai di Three Buns yang berlokasi di Senopati, Jakarta. Restoran ini sudah buka cukup lama dan merupakan anak perusahaan dari Potato Head Chain Restoran di Bali. Ciri khas dekorasi Three Buns adalah adanya mini van di depan resto yang sekarang berfungsi menjadi tempat pengambilan makanan yang dipesan secara online. Lokasi mereka di kawasan restoran yang berada di Jalan Senopati, kalau kalian pernah lihat reviewku mengenai restoran Jepang Nara, nah lokasi Restoran Tri Buns ini persis di sebelah Nara. Di bagian depan ada sedikit cerita mengenai menu Three Buns dan mereka juga menyediakan menu hemat untuk keluarga. Buat kalian yang baru, yuk subscribe channelku. Nah, untuk paket keluarga dengan 2 burger dan 1 special fries serta 2 flavored tea dibanderol dengan harga Rp 250.000 plus-plus. Yuk, segera saja kita masuk ke dalam. Di bagian dalam van, disini tertera menu-menu yang disajikan oleh Three Buns. Tentunya berbagai pilihan variasi burger, kemudian ada dessert dan juga tersedia kids meal. Mereka menyediakan salad juga lho. Three Buns memang menawarkan burger dengan harga di atas rata-rata, karena mereka memang menjanjikan penggunaan bahan-bahan dengan kualitas premium pada burger mereka. Salah satu keistimewaannya adalah daging mereka diolah secara fresh tanpa obat dan diambil dari potongan khusus. 100% Australian beef tanpa tambahan rasa ataupun bumbu. Konsep dekorasi dari Three Buns adalah kreatif space dengan restoran sebagai intinya yang menyediakan hidangan burger istimewa. Dimana disini terasa sekali nuansa outdoornya dengan pohon-pohon dan kipas-kipas besar, seperti taman-taman di luar negeri. Seperti yang kita bisa lihat disini, sangat menarik ya, banyak pohon-pohon di dalamnya dan juga ada tingkatan di atasnya. Terpasang juga banyak mesin pendingin yang diletakkan di setiap sudutnya. Dekorasi mereka ini merupakan hasil kerjasama dengan seorang grafik desainer kelas dunia lho. Langit-langitnya cukup tinggi dengan banyak kipas besar yang dipasang di atasnya. Tapi terus terang ya, waktu kami datang, cuaca di luar itu cukup panas, jadi di dalam itu juga masih terasa panasnya. Sepertinya tempat ini akan sangat menarik kalau kita kunjungi di waktu malam. Seperti ini dekorasinya kalau kita lihat dari bagian dalam. Tersedia juga bagian bar dan terlihat open kitchennya. Dindingnya dihiasi dengan lukisan mural dan ada gambar seekor anjing yang juga menjadi logo dari tri-banban. Kabarnya, buldog yang dipakai sebagai logo ini adalah anjing salah seorang pemilik. Yuk kita intip open kitchennya. Seperti yang saya bilang tadi, tri-bunsch menawarkan bahan-bahan dasar dengan kualitas premium. Artisan buns atau roti mereka itu bermacam-macam dan diproduksi setiap hari dari local bakers. Semua saus, acar, dan pelengkap lain dibuat khusus oleh eksekutif chef mereka. Mereka memiliki 15 jenis saus dan 3 spesial buns yang menggugah selera yang diperuntukkan khusus untuk dikombinasikan dengan patty burger mereka. Keju yang dipakai adalah dari Belanda dan ada juga yang dibakar dengan menggunakan kayu rambutan. Seperti inilah menu tri-bunsch yang terutamanya tentu saja burger dengan berbagai rasa pilihan, ada pengaruh dari Spanyol, Jepang, Asia, dan macam-macam. Tapi jangan khawatir, mereka juga menyediakan menu lain seperti salad dan nasi dalam berbagai pilihan. Akhirnya kami memutuskan untuk memesan 3 jenis hamburger yaitu Fun Boy 3, Dutch Cheese Master, dan Piggy Small, serta 1 Naughty Fries dan 1 House Fries. Hooray, pesanannya sudah datang. Seperti inilah Naughty Fries. Kentang goreng dengan spice bernis, ditambah saus kacang merah pedas, dan daging sapi kiling, bawang goreng, keju parmesan, dan daun bawang. Mari kita cobain Naughty Fries-nya. Potongan kentang gorengnya besar dan teksturnya renyah, serta rasanya yang seperti bolognaise memang enak. Mari kita lihat menu pertama kita yaitu Fun Boy 3. Di sini ada 120 gram beef patty premium, dan jamur portabello panggang, serta miso garlic butter, double sauce tomat, keju truffle auli, dan keju bakar, serta roti brioche. Dan setelah dicoba, ternyata memang, wah, rasanya enak banget, bener-bener terasa itu semua ingredients premiumnya. Nah, kalau yang ini adalah The Cheese Master, serta house fries. Dengan 120 gram beef patty premium, double keju cheddar, notorious tomato sauce, bawang bombay, miso, dan mustard dalam demi brioche bun. Itu dia tanggapannya. Dan yang terakhir adalah Piggy Small, 120 gram beef patty premium, pork belly, barbecue sauce, smoky sauce, smoked cheese, dan bawang bombay, crispy, dan di toast dalam demi brioche bun. Rasanya juga enak dan tidak mengecewakan. Untuk minuman, kami memesan iced tea dan thyme milk tea yang rasanya cukup standar. Sofa, kita merasa puas dengan rasa makanan di 3 bunch, dan untuk semuanya itu kita membayar Rp 635.000. Hanya ada satu hal yang mungkin bisa diperbaiki, di mana toiletnya itu terbuat saya terasa spooky. Mungkin bisa dibantu dengan penerangan yang lebih terang, ataupun diganti catnya. Terima kasih telah menonton reviewku. Worth it atau tidak kesini, tergantung selera kalian. Like, subscribe, dan share video ini agar semakin berguna. Terima kasih. Bye-bye.